Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kali ini Ibu mohon izin untuk menyampaikan materi pertemuan ketiga kita di mata kuliah instrumentasi dan teknik kendali melalui laman YouTube. Baik, kali ini Ibu langsung share screen saja untuk materinya. Lanjutan seperti minggu lalu. Baik, ada pun di sini pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan karakteristik pengukuran. Di sini karakteristik alat ukur itu sendiri memiliki fungsi di mana dia itu mampu mendeteksi parameter yang terdapat dalam proses industri atau penelitian ilmu pengetahuan. Jadi memang fungsinya sekali lagi untuk membantu, supporting dari kegiatan pengujian parameter. Atau kira-kira kita mau mengetahui apa sih nak, mau mengetahui tingkat kadarkanlah kadar airnya, pH-nya, itu kan pasti menggunakan alat. Ya, alat bantu. Alat bantu ini yaitu adalah alat ukur. Alat ukur harus mampu mendeteksi tiap perubahan dengan teliti. Berarti dia harus memiliki tingkat kesensitifitasan yang cukup tinggi. Dari macam-macam karakteristik pengukuran tadi ya, kali ini ada yang pertama yang disebut dengan karakteristik statis ya. Di sini diterjemahkan bahwa karakteristik statis adalah karakteristik yang digunakan untuk mengukur suatu kondisi yang tidak berubah, ya tidak berubah karena waktu. Jadi mau pengukuran pagi, siang, malam tidak akan pernah berubah, nak, hasilnya. Atau hanya berubah secara lambat laun, ya. Jadi tingkat ketelitiannya itu bisa dirumuskan. Nanti untuk materi ini bisa Ibu sampaikan di Google Classroom ya. Jadi ketelitiannya itu kita bisa mengetahui kesalahan terhadap harga sebenarnya. Jadi sampai di mana tingkat kesalahan dari tingkat kebenaran yang sebenarnya. dengan simbol untuk kesalahan terhadap harga sebenarnya adalah EH, harga terukur, harga yang, atau nilai bahasanya ya, nilai yang ditunjukkan pada alat ukur dikurangi dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya ini adalah nilai yang menjadi patokan. Misalkan memang kita sudah memiliki standar bahwa untuk tepung gandum, itu kader akhirnya itu rentang sekian sampai sekian itu ada nilai sebenarnya. Di mana kita mendapatkannya? SNI. Itu juga pasti sudah mulai melalui berbagai macam pengujian. Nah, dari tadi itu nilai terukur, dikurangi nilai sebenarnya, dibagi dengan nilai sebenarnya, dikatakan 100%. Ya. Ups, ini kok tidak kelihatan. Sebentar. Ibu akan ke sini. Nah, kalau untuk yang kesalahan dalam persen terhadap skala penuh, kalau tadi adalah kesalahan terhadap harga sebenarnya, kalau ini menggunakan rumus E, B, harga terukur, dikurangi dengan harga, sebenarnya dibagi dengan skala maksimum. Jadi, skala maksimum dari alat tersebut untuk mampu mendeteksi. Itu ya, dikalikan 100%. Nah, sekarang bergantung dari Anda memulai ketelitian dari sudut mana. Itu bergantung dari tujuan Anda melakukan pengukuran. Ya, kalau ingin mengetahui ketelitian dari berdasarkan basic-nya, dasarnya adalah nilai sebenarnya, nilai SNI. Maka, perlakuan atau kesalahan terhadap harga sebenarnya yang bisa dipakai. Untuk karakteristik statis, selain ketelitian, kita juga bisa perhitungkan ketepatan, resolusi, atau nilai perubahan terkecil yang dapat dirasakan oleh alat ukur. Jadi, resolusi itu adalah bagian dari kesensitifitasan, di mana sedikit perubahan atau sedikit perbedaan mendasar dalam bahan yang diukur, itu bisa diketahui oleh suatu alat, itu namanya resolusi. Kemudian, sensitivitasan atau sensitivitas, di mana alat itu bisa berubah dengan pergerakan sedikit, pergeseran sedikit. Kemudian, juga bisa mengetahui kesalahan atau error, validitas, atau selanjutnya adalah realibility, kemampuan untuk mudah dibaca. Untuk error atau kesalahan, dalam hal ini kemungkinan dikarenakan, yang pertama adalah kesalahan alat. Kemudian, bisa juga dikarenakan kesalahan pembacaan. Kalau kesalahan alat, biasanya diakibatkan karena cacat dari awal. Atau bisa jadi kesalahan karena operasi sebelumnya, atau penggunaan sebelum kita yang menggunakan, dipinjam orang lain, orang lain melakukan sesuatu yang justru merusak alat tersebut. Atau tidak sesuai dengan obyek yang diukur. Yang seharusnya untuk mengukur bahan kering, tapi kita menggunakannya untuk mengukur bahan basah. Itu tidak bisa. Kemudian, umur teknis atau umur alat itu sendiri. Karena setiap alat juga mengumumnya rentang waktu keaktifannya dia. Kapan dia waktunya harus dikalibrasi, atau kemampuan dia untuk dienolkan kembali, diluruskan kembali, dibenarkan kembali tingkat kesensitifitasan, kemudian daya aktif atau daya reaktif dari alat itu sendiri untuk mengukur. Cara melakukan kalibrasi, di sini Anda lihat, ada alat yang diuji dengan parameternya. 10 sampai 75 dapat dipakai untuk pengukuran. Jika kurang dari 75, maka tidak dapat dipakai. 75 itu yang mana? Nah, jadi kemampuan ini kan A, A itu sendiri adalah standarnya. Nah, sekarang alat itu sendiri adalah garis putus-putus ini. Ketika garis putus-putus ini posisinya, dia itu posisinya di titik 75, 10 sampai 75 dia aman. Tapi kurang dari itu tidak bisa. Seperti itu. Tapi intinya begini. Intinya adalah dari garis A maupun garis B, garis B itu sendiri setidaknya tidak jauh berbeda untuk titiknya terhadap A. Jadi kemampuannya A itu bisa sampai tingkat sensitifitasnya sampai 75%. Maka alat yang akan dikalibrasi harus mau tidak mau minimal 75%. Tidak bisa kurang dari itu. Kemudian untuk standar, alat ukur yang digunakan sebagai dasar memperoleh konsistensi pengukuran, di sini setidaknya standar itu harus memenuhi pertama, kebenaran relatif. Jadi kebenaran relatif itu adalah kebenaran dikatakan benar oleh bukan hanya satu orang. Bukan hanya dalam satu waktu. Jadi relatif itu relatif di pagi hari, di siang hari, di malam hari, dilakukan oleh bulorin atau siapapun, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Apalagi di lokasi yang berbeda. Yang kedua, standar pengukuran itu juga harus mencari kebenaran yang konsisten. Jadi yang konsisten di sini tadi yang Ibu sampaikan, selain dilakukan di waktu yang sama, juga bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Dan hasilnya pun juga harus sama. Tetap menggunakan alat yang sama untuk mengecek lampu. Katakanlah yang seharusnya tulisannya 100 watt, maka dilakukan besoknya, besoknya lagi itu tetap 100 watt. Maka dia dikatakan konsisten. Yang ketiga, menggunakan ukuran yang disetujui semua pihak atau masyarakat dunia. Jadi satuannya setidaknya harus sama. Makanya kenapa waktu kita di mata kuliah fisika, itu ada istilah satuan internasional. Artinya memang satuan ini memang diakui di seluruh dunia. Contohnya adalah meter, kilogram. Makanya kenapa kok satuan ini dilindungi betul oleh bureau internasional, yaitu National Bureau Standards yang dikeluarkan oleh USA atau Amerika, serta International Bureau of Weight and Missures di Perancis. Kemudian sekarang, untuk yang error karena yang kedua, yaitu karena kesalahan pembacaan. Ini yang harus kalian pahami. Dari titik mana kita melihat hasil atau melihat pengukuran. Yang seharusnya kalian lakukan adalah seperti ini. Ini bayang, ini adalah mata kalian. Maka mata kalian tidak boleh membentuk sudut yang lain, tapi tegak lurus dengan alat. Tidak boleh menjauhi titik atau ukuran dari titik. Kalau posisinya dia misalkan naik ke atas atau posisinya dia di bawah, maka kita harus naik kursi untuk bisa sejajar dengan tempat kita mengukur. Atau kalau misalkan di bawah kita titik penglihatannya, maka kita juga harus jongkok kalau perlu. Atau mengangkat semacam ini, semacam buret seperti ini, atau pipet ukur. Kita harus benar-benar melihatnya tegak lurus, tidak boleh membentuk sudut. Nah, tadi untuk yang karakteristik statis. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Macam-macam karakteristik alat pengukuran. Yang kedua adalah karakteristik dinamis. Di sini menyatakan bagaimana kecepatan mengadakan perubahan. Jadi ketika memang pengukuran itu nilainya bisa berubah. Dari satu kedudukan ke kedudukan yang baru. Contohnya adalah kecepatan saat merespon. Yang kedua adalah kecermatan. Baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Memang pada saat kita melakukan pengukuran, ketika ada apa yang akan diukur. Contohnya ini suhu. Contohnya ini suhu. Suhu itu masuk dalam satu sistem alat ukur. Contohnya termometer ruangan. Nah, termometer ruangan di sini juga dia memiliki batas sistem. Batas sistemnya apa? Kemampuan dia untuk merekam perubahan suhu. Dengan maksimalnya ada berapa. Kalau suhu ruangan kan rentangnya antara 25 sampai 28. Nah, di sini kemampuan dia untuk merekamnya itu sampai dengan batas berapa. Dan kemampuan dia untuk mengenali perubahan suhu lingkungan itu sampai berapa. Apakah perubahan lingkungan sampai kadang-kadang ketika kita di malam musim dingin, ya seharusnya ruangan itu atau daerah sekitar kita itu suhunya 18, kira-kira termometer ini bisa membaca sampai 18 derajat, enggak? Jangan-jangan dia enggak bisa membaca 18 derajat. Membacanya sampai dengan titik bawahnya 22 derajat Celcius. Nah, di sini sistemnya itu harus kita cermati betul. Masih bisa dipakai enggak untuk mengetahui tingkat perubahan lingkungan. Karena memang kalau sudah ngomongin contohnya seperti suhu ini. Itu kan untuk termometer contohnya adalah suhu ruangan. Suhu ruangan ini bisa berubah-ubah karena memang pengaruh dari waktu. Waktu dalam satu hari. Atau bahkan karena dipengaruhi oleh musim, bisa berubah. Contohnya seperti itu. Nah, ini beberapa elemen pengukuran. Ibu melanjutkan sebenarnya yang pernah dibahas di mata kuliah fisika. Untuk satuan turunan standar internasional dengan nama dan simbol. Terdapat pada tabel yang bisa kalian lihat di bawah itu. Bahwa contohnya adalah untuk satuan dari frekuensi itu adalah hertz. Kemudian dengan simbol HZ. Bisa dinyatakan dalam satuan SI internasional adalah second pangkat min 2. Eh, sorry, pangkat min 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa elemen pengukuran itu bisa dikonversikan. Ketika simbol-simbol atau satuan tersebut masih ada di beberapa negara tertentu. Tapi kemudian untuk bisa diakui oleh seluruh dunia. Maka dia perlu dikonversikan tingkat satuan internasional. Anda bisa melihat di sini ya. Jadi frekuensi, gaya tekanan, energi kerja. Makanya kalau dulu di mata kuliah fisika mungkin kalian masih ingat. Ada bahan kajian terkait dengan besaran pokok. Besaran turunan, kemudian kita bahas sampai dengan tingkat dimensi. Contohnya kayak frekuensi tadi, tekanan. Tekanan itu adalah satuannya Newton. Tapi Newton itu mungkin hanya dari beberapa negara yang menggunakan satuan Newton. Negara-negara secara lain mungkin dengan satuan yang lain. Akhirnya ada kesepakatan kalau secara internasional Newton itu bisa diartikan kilogram meter per sekon kuadrat. Contohnya begitu ya. Nah di sini juga ada satuan-satuan standar internasional yang diterima untuk digunakan bersama dengan satuan internasional lainnya. Karena banyak digunakan atau diterima. Contoh, beberapa negara kebanyakan tidak menggunakan detik untuk menjadi satuan internasional tapi menggunakan menit. Karena lebih ringkas kalau dari jam dikonversikan ke detik saja sudah satu jamnya itu 3.600 detik. Jadi untuk memudahkan, jadi dia lebih memang disepakati misalkan penggunaan speedometer itu bukan meter per sekon tapi kilometer per jam. Seperti itu. Kemudian untuk sudut permukaan. Menggunakan apa nih? Menggunakan derajat. Kalau misalkan kita berbicaranya untuk pengukurannya digunakan untuk laju pesawat gitu ya. Bisa menggunakan menit, detik gitu ya. Atau nigrat gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu nak. Materi pertemuan ketiga mungkin memang cukup singkat. Tapi setidaknya begini. Sebagai flashback untuk kalian semua. Bahwa sebenarnya ketika kalian mempelajari terkait dengan pengukuran dalam instrumentasi dan teknik kendali. Kalian harus menguasai satuan. Menguasai satuan untuk beberapa macam besaran. Baik besaran pokok maupun besaran turunan. Jadi saya harap. Jadi saya harap nanti untuk bahan UTS bagian yang pasti saya munculkan adalah terkait dengan satuan. Anda setidaknya harus paham betul. Mungkin ini adalah contoh yang Ibu sampaikan. Tapi nanti mungkin akan ada berbagai macam besaran lainnya. Yang banyak adalah besaran turunan. Dari kumpulan besaran pokok. Yang kalian juga harus pahami. Dan mungkin kalian juga pasti akan menemuinya setelah Anda lulus. Seperti itu ya anak-anak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin tidak nyaman dengan penjelasannya melalui YouTube. Tapi paling tidak semoga kalian bisa mengerti. Untuk materi ini. Yang Ibu sampaikan penjelasannya melalui laman YouTube. Untuk presensinya Ibu akan sampaikan di kolom komentar. Untuk link-nya Ibu akan sampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.